Pada kesempatan masuk kerja setelah libur lebaran, Gubernur Jawa Barat memimpin apel pagi di Sedda Provinsi Jawa Barat pada Senin 11 Juli 2016. Dalam pesan apelnya, Gubernur berharap hasil-hasil ibadah selama satu bulan puasa di bulan Ramadan dapat berpengaruh pada diri seorang PNS. Gubernur Ahmad Heriawan berharap setelah menjalani ibadah puasa dan libur lebaran, para pegawai akan fresh dan semangat untuk kembali bekerja serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dari jumlah PNS Sedda, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.057 orang, sebanyak 1.051 orang hadir pada apel hari pertama kerja pasca libur lebaran. Sementara dari yang tidak hadir, sebanyak 6 orang. Alasannya cukup jelas, yaitu yang bersangkutan sedang sakit dan cuti hamil serta melahirkan. Setelah itu 1.057 yang hadir 1.051, top lah kehadiran kita ya. 100% pak? 100% Kalau yang setelah itu bayar kan? 1.051 setelah itu ya? Ya, bayar semangkutan. Sebenarnya adir, kecuali yang cuti, cuti, cuti. Kan kalau cuti disatukan, cuti disatukan dengan itu, gak boleh kan? Iya pak, tidak boleh pak. Cuti biasa, disatukan dengan cuti bersama, gak boleh. Pak Menteri mengarang itu, jadi harus-mangkut. Usai menyampaikan pesan-pesannya, gubernur dan wakil gubernur serta sekda menerima salam silaturahmi dari PEN ESEDDA Provinsi Jawa Barat, lalu melakukan sidak ke BPMPT Provinsi Jawa Barat dan kantor pelayanan di Spendau Unit Wilayah Bandung Barat di Jalan Pajajaran Bandung. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan. ISE Jawa Barat di Jawa Barat di Jawa Barat di Jawa Barat ini. Jangan lupa like, share dan subscribe